Intro Halo teman-teman tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya nih? Di rumah aja ya, jangan kemana-mana Nah, teman-teman Saya Johan Dapra Yogi Dajukan D3 Anus Kesehatan Selalu di teknologi laborator medis pola tkcmenkes Bungkulu Dan pada kali ini, Johan Dapra bakalan menjelaskan materi kimia klinik Yaitu tes tiroid Analisa gas darah Elektrolid darah LDH PK CPK jantung Otak Dan otot Tes tiroid Tes fungsi tiroid bertujuan untuk membantu menentukan status tiroid Terdiri dari pertama, tes T4 yang digunakan untuk menentukan suatu hipotiroidisme atau hipertiroidisme Kedua, tes T3 digunakan untuk meniagnosis hipotiroidisme dengan kadar T4 normal Ketiga, ada TSHS Merupakan tes TSH generasi ketiga yang dapat mendeteksi TSH pada kadar yang sangat rendah Sehingga dapat digunakan sebagai pemesan tunggal dalam menentukan status tiroid Berikutnya, ada FT4 yang lebih sensitif daripada F3 Lebih banyak digunakan untuk konfirmasi hipotiroidisme setelah dilakukan tes TSH Tes TRH digunakan untuk mengukur respon hipofisis terhadap perasanan TRH Nah, berikutnya ada tes yang digunakan untuk menunjukkan gangguan fungsi tiroid Yaitu antibody tiroglobulin yang berperan dalam sintesi dan penyimpanan hormon tiroid Terutama diperlukan sebagai petanda tumor dalam pengolahan karsinoma tiroid yang berdiferensiasi baik Analisa gas darah Merupakan pemiksaan laboratorium untuk mengetahui kesimbangan asam bahasa tubuh yang dikontrol melalui tiga mekanisme Yaitu sistem buffer, sistem respiratori, dan sistem renal Analisa gas darah dikenal juga dengan nama pemiksaan asrup Yaitu pemiksaan gas darah yang dilakukan melalui darah arteri Darah vena juga dapat digunakan jika darah arteri tidak dapat diproleh Jenis gangguan kesimbangan asam bahasa Pertama, ada gangguan asam bahasa gerana yang hanya disebabkan oleh satu gangguan primer Kedua, gangguan asam bahasa campuran yang disebabkan oleh lebih dari satu gangguan primer Nah, berikutnya ada elektroid darah Elektroid dalam cairan tubuh dapat berupa kation misalnya Na+, K+, Ca2+, dan Mg2+, Dan juga ada berupa anion misalnya Cl-min, HCl3-min, HPO-min, SO2-min, dan lactate Pada cairan ekstra cell, kation utamanya adalah Na+, dan anion utamanya adalah Cl-min dan HCl-min Sedangkan pada cairan intrasel, kation utamanya adalah Kapus Beberapa metode pemiksaan elektrodara dan terangnya adalah sebagai berikut Pertama, metode flame emission spectrophotometry Yang kedua, metode potensiometer dengan menggunakan ion selektif elektrod atau IC Yang ketiga, ada spectrophotometry Dan yang keempat, ada metode potensiometer dengan menggunakan biosensor LDH Lata dehidrogenase atau LDH adalah enzim intraselur yang terdapat pada hampir semua sel yang bermetabolisme Dengan potensi tertinggi dijumpai di jantung, otot rangka, hati, ginjal, otak, dan sel darah merah LDH merupakan suatu ngolak pulsetrametrik yang mengandung 4 supunit dari 2 bentuk H, jantung, dan M, otot Yang berkombinasi sehingga mengestirkan 5 isoenzim yang diberi nama LDH1 atau H4 sampai LDH5 atau M4 Pemiksaan abatoriumnya Banyak teknik yang digunakan untuk mengukur isoenzim-isoenzim LDH Seperti pemanasan Spesifitas sutrat Elektrofluoresis dan imuno-inhibisi seperti tertentu Dan metode yang paling banyak digunakan yaitu elektrofluoresis Nah, berikutnya CK dan CPK jantung Kreatif kinase atau CK adalah skenzim yang dipakai isoenzim terutama dalam kotot, CKM, dan otak CKB Pengukuran CKMB adalah ratusan spesifik untuk mendeteksi perusahaan otak jantung Dan olehkan itu digunakan untuk diagnosis dan pemantauan infak invadial CKMB Isoenzim CK meningkat infak sampai 8 jam setelah infak dan punca 18-24 jam kemudian CK dan CPK otak Kreatif kinase adalah molekul yang terutama ditemukan dalam sel Di mana ia menjalankan fungsinya untuk menemukan enzim yang berada dalam darah Dalam kisaran yang tidak melebih 200 mikro per liter Kondisi yang dapat menyebabkan peningkatan kadar kreatif kinase atau CKBB Sedera ada penyakit yang menyerang otot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!